Maksudnya matilah orang kafir ini, tiba-tiba saya di na'ali dihidonit jurus rayu nebrus. Terus akhirnya tiang ini kok diculno, tiang ini akhirnya tak ngelot. Kok mba'an jenengan gasai malaikulo, diakhiri mba'an di na'ali, padahal sama di ujung kemenangan, enggak. Apa kok mba'an jenengan, selesaikan pertempuran ini. Jawabnya Saidina Ali, aku gak gelem, mati ini merangi uang, korono aku muring-muring. Bukan lillah, bukan jihad visabilillah, sing estu estu lillah. Langsung dilampai, saget mekek, saget nahan muring-muring. Sing kelasin itu sekelas dhugur nih, wau. Mungkin seret, nonton mau, misalnya kalau pedang seret, gulunis, pedot, nonton, nonton dilampai. Mereka bisa dinali. Ini jelasakan dan kita priyatuh sualihin. Wafiqalami Sayyidi Abil Hasan As-Sadili, mursite torekot sadiliyah. Ini panturan ini yang sadiliyah diantaranya Yaisalem Ashar. Itu torekot sadiliyah, pimpinannya, pendirini Sayyid Abi Hasan. Ini ngantikan ngeten, inaman usibah, wasobaro. Sak temene wong usibah, kang kenok musibah. Kabeh niku wong mesti kenek musibah, mba cili, mba gede niku musibah. Wasobaro, lang gelem sobar. Kena wong kenek musibah, kok gelem sabar. Hasola mengkohase lau kedua man, opo sawabani oleh ganjaran luru. Terus, Abi Hasan As-Sadili. Gelem mo sabar, iku ganjarani luru. Nomersi ji sawabun binapsil musibah. Ganjaran sing nomersi ji, yokah hanani musibah niku wawu. Musibah membawa, membawa awak gak enak, pikiran ratenang kenek musibah. Di balik itu, wong sing kenek musibah oleh ganjaran. Ganjaran nomer luru, wasawabun bis sobri. Kenek musibah, lak kok gelem sabar oleh bonus ganjaran malih. Dengan kitab tangki Hulkaul, ini kalau di Jawa lah, saya kan doa, wong sing gelem sabar niku, mbenten akhirate, nak kitab tangki Hulkaul, yang kan diserat kalian, seh nawawi al-bantani. Ini akhirate, sampai Gustiala niku mboten nyiksa. Mboten nyiksa ini perkara ini, apa perkara ini izin. Ya, apa tak siksa, nak ngerokok kok ya. Dulu nganyani, seloro kabeh. Serapatin itu, kenek musibah, bolak-balik, tur gelem sabar. Bikau iri, hisap niku kanan. Malbu suar, suar, modalin modal sabar. Diterusakan kali Sayyid Abil Hasan Asyadili, fa'idantafa soberuhu. Lekapan wisdadi sepi, wisdadi entek sabar. Sabarimau, fa'ingka nali udrin, kajununin koyo edan, fahuwa kadalik podo karo oleh ganjaran lurum. Ujian, ujian sabar perkoroni edan. Ini sabar, kadang di orang edan gak ngerti mbo, sabar mbo, tetap untuk ganjaran. Aulijazin, utawa ngersuro lam yahsulik kapan ono wong kenek musibah kok ngersuro ngalor ngidul wadul kono wadul kenek. Ini kan berarti mbo, ten sabar. Tetap oleh ganjaran kenek musibah, tapi ganjaran emungsiji kenek musibah ikutok. Lam yahsulahu sawabus sopri. Dewa ini mbo, tenk kantok, ganjaran emasabar. On, saya ini, ulo contoh akan, tiang-tiang engkang sabar, engkang saget mengendalikan muring-muringe. Ini cerita ini rontok-rontok lucu. Ini cerita yang sepindah, yang nomor siji, ini cerita ini Imam Shafi'i. Khoto al-Imam Shafi'i radiyallahu an'ko mison inda ba'adil khayyatin. Imam Shafi'i ini ku natin jahit ke lambi. Jahitin gitu kan jahit. Tukang jahit. Tapi, sebiasa Imam Shafi'i senawso seorang imam sing gede, sing alim, gak gengsi-gengsi. Maringono marani tukang jahit. Perlu nih jahit no kelambi. Miman jahila khadrohu. Tapi penjahit nikimboten kenal. Gak ngerti. Sing no ngarepeiku, sing jahit no kelambiniku, seorang imam, seorang yang alim boten ngerti. Akhiri pripuntahaz zahabihi al-khayyat. Iku akhiri digawi guyon. Ulama gede, kiyai gede, nang giguyonan. Diremeh-remeh no, digiguyonan. Pripun, waja'ala lahu al-kumu al-yamin dhoyyikon. Nanti, kelambini niki, sing siseh, sing tengen. Niki bolongan ini cowili. Bangetan. Nanti, lihat kapan ngelbakna kelambini niku rontok sesek. Nah, jani kan rontok longgar ngeten niki. Niki so mesek. Niki dikerjaini. Latakhrujumin huyaduhu ila bijahdin. Jadi apa ini ngetok na ngelbakna tangan ini ki angel. Isa tapi ah, angel. Lasing ki wawalkumu al-akhuru ka'annahu roksu'idlin. Asing tengen niki awam boh. Koyok sirai karung. Amin ini nonton. Nanti, gede si seh. Jol misalnya jenengan. Jahit kelambinan dikono-kono kira-kira jenengan apakno. Eh, cengkiwi ngonton ma'awan. Iyi, ini piya. Sekainnya kain apik bisa. Koyok dulinan koyok ngini. Iki imam syafi'i dikono nongoten. Pala maja a' syafi'i roksakum mahu to'yikon jidan wal akhar muttasi anjidan. Barang dituluk sito eciut sito elonggar. Yorang dikong guyu tapi piye yong. Jawabnya seorang imam yang estu-estu enggak daya manah yang jembar. Ini ku malah ngertin. Jazakallah khairan. Itu enggak no apik. Muka-muka gusti Allah mbales awamu. Karo balesan sing apik. Matur sumun kang yo jahitan mu yapi. Gomugwa pengiran bales. Ini ku lah. Hadalkum abwayiku jahidun li tasmiril wudu. Ki sing ciut iki mau. Ya cocok kanggun joga wudu. Gak kelonggar, gak gampang kene uang wedok. Lek kapan kesenggol. Mesti batalku dunia. Atur sing ombo. Wahad al-kum al-wasik liat zlil kitab. Lasing longgari ki kangkang. Gok nyimpen kitab iso. Melihat dua sisi ni ku. Gak langsung muring-muring buatan. Dikuyani ngotun malet. Ini kan ten kitab nurul abesor. Dan kitab al-fawah idul muhtaruh ni ku gak diceriosakan ngeten. Imam Shafi'i ngkian. Kan al-imam Shafi'i lama dakhula al-Irak arsala ilayhi muhammad bin Hasan ad-dananiroh. Waktal imam Shafi'i ini ngunjungi Irak. Malbetan Irak. Ini ku nangan muhammad bin Hasan. Seorang kong lemrat ngek, wong seng alim ngek. Ini ku biasanya ketemu wong-wong alim. Nganu kan seneng ngek, duwek ngek, ngek inopo tabarukan. Nanti ku lo tanggelet ngekiai. Kau tiang-tiang ngotun sering nyalami maringin jenengan iku nopo o si kiro-kiro. Iyo li kapan nyalami aku mesti kangkuk keapian. Iyo kadang tak sodakohno, tak winakno wong, tak giopo, tak giopo. Mesti dibelanjakno, ditasarokno, kanti apik. Mula tabarukan ngekiai. Wewehan, duwek, mau panganan. Itu tradisi seperti itu sudah ada pada masanya imam Shafi'i waten. Dikei pirang-pirang dinar. Barang duwe-duwe akeh. Nekani tukang cukur. Aku seiki tak marani tukang cukur, cah. Mumpung di duwe, akeh. Falam mahalako al-khalak nisfahu ro'a rojulan min ahlis sarwati. Fataro ka Asyafi'i. Barang ngek separuh tukang cukur. Niki nyukur rambuti imam Shafi'i. Celek-celek-celek separuh. Lah kok wantan tiang sugeh, tiang terhormat. Niku melebet ten ruangan cukur. Napi ya nasib imam Shafi'i. Imam Shafi'i ini ditinggal. Cukurannya gak separuh nih kalau kurang cukur itu ditinggal. Ngeladen ini tiang sugeh nih waw. Nah yang dewek nge-nubi ini waw. Kurang ajar ya waw. Waw, itu kan cukur gak profesional basah. Ini tinggal. Fa'aqtahu Asyafi'ida nanirakullahu. Diperlakukan seperti itu. Imam Shafi'i ini kalau saget nahan muring-muring, saget sabar. Ya kemenungsa misalnya muring-muring, ini kemenungsa biasa muring-muring. Tapi sebuah mengendalikan diri. Wal kadiminal kaitu. Akhirnya dibual sekali kesainan. Dwek dinar singku watah di paringi Muhammad bin Hassanikwa diwenak nautukang cukur kapeh beres minongko bonusi biayai cukur separuh. Ini dibalas kali kesainan. Oh dan yang isi nih. Dikiru tukang cukur ini ku buatan ini sombayari guna paling mempotongan yang Shafi'i ini ku biasa. Mulai alit ini ku pun buatan gak ada. Dipundut anak angkat kali Imam Malik, Pogdal Nyantri dan Imam Malik. Nyantri beberapa kitab, beberapa ilmu diantaranya hadis namanya hadis muwato. Ini ku imam Shafi'i sekali ngaos dan Imam Malik sekali ngaos mawon langsung ngapal. Amin ini ku udah langsung ngapal muwato ini ku. Walimi ngoten. Ini buatan tadi gak ada nga teman mawon. Diwe nak no kabbe akhiri fastahya al-khalak minhu wataroka al-hilakoh bakdabalik. Aw isin duwe duwe nak no kabbe. Sen tukang cukur niku isin. Dan seketika itu, Dekne ninggalakan cukur niku wau. Ini setimbangannya isin, timbangannya isin. Kila lihinahu. Lapo kok ninggalna profesi tukang cukur. Mergonewe suge. Oleh duwe pirang-pirang bener mau. Bonusnya cukur separuh. Tukang cukur niki pensiun dadi tukang cukur. Tujuan ini cik gak ngino-ngino cik gak menganggap remeh tiang lintu sing cukur kadus imam sahbidi. Ini ku. Ini wanten malih. Weng sing bijaksana iso ngendalik no muring-muringi diantarane adalah muawiyah. Diceritakan ngetan. Inna muawiyah radiyallahu an. Kana min ahlamil arob. Weng paling bijaksana weng arob saat itu muawiyah. Senawso perseteruane kali Sayyidina Ali. Kali keluargane Sayyidina Ali. Ini ku diceritakan ngetan. Ma ghodob tu ala man akadiru alaihi wa ala man la akadiru alaihi. Aku terus muawiyah gak ngiro muring-muring marang weng sing iso tak kuasai, tak tunduk nih. Lan weng sing oraiso tak tunduk nih. Aku tetep terus muawiyah. Tetep aku gak ngiro muring-muring. Ini ku dibuktikan. Fada'a wahidun anna hu yugdibuhu. Anak weng sing ngakung-ngakung, aku iso ngedek na sampein muring-muring muawiyah. Aku iso. Ini ku buktik na. Buktik na. Fada'a khala alaihi wa khala lahu. Setu kali dinten tiang niki wahu sing api ngetes muawiyah niki iso muring-muring tegak. Niki pok-pokan mangi materi dadek na muring-muring cara memprovokasi. Niki wis pok-pokan niki mangi. Ulan jenengan nisya Allah ngi muring-muring leka pancaran ngini. Ngeten. Atlu pumingka antuzawijani walidataka falaha duburun gabir. Muawiyah. Poh. Aku nggele i ibumu. Pelabok, bukmu kulu api tak kawin mergobokongi gede. Wang Jawa khususnya ngele di singgung wong tua kan jelas muring-muring. Kira kinten li sedoyoti yang ngoten. Apa wong tua pokok elok-elok no kadang ngelewik ngoten. Muawiyah. Bukmu jari ini kok bokongi gede tak kawin iyo. Dites katus ngoten, muawiyah jawabin. Jawabin ngeten. Dalikasabah buhub biabila lulululululu. Ikulu sing dadek na bapakku iku jatuh cinta. Gara-gara bokongi gede iku mau bapakku iku jatuh cinta nang ibuku. Gak dijawab kali mureng-mureng, dijawab kali mboten pati serius ngotem. Ini strategi, caranya di dewek ini diprovokasi dikjak mureng-mureng kali tiang. Ini aku jawab kali santai mawan kadas Mawiyah. Ini aku jatuh cintai bapakku dan ibuku. Mesti ini kadas Imam Shafi, ini aku dibalas. Dibalas kali kesayang. Sekuriti ini penjaga, Oma ini ditimbali. Ini, ini, ini. Kelasnya kelas presiden. Ini apa? Aktihi alfadinarin, liastaria jariah. Orang ini keona duwe sewudinar. Cek itu ku jariah. Cek itu ku. Apa? Orang wedok, budak wedok. Cek itu ku dikawinkan. Masa kok ibuku apanya disir. Ini muawiyah. Jadi, kalau kembali pada awal, siapapun yang bisa sabar, siapapun bisa waspada, bisa mengendalikan diri. La'allakum tuflihun. Tiang ni ku mesti bejo. Lek sakit sabar, bisa waspada, bisa meningkatkan ketakwaan. Hadirin mengatakan ingkang sakit kula aturakadu. Muki-muki wonten gunulan manfaatipun. Wallahu'l-muwafiq ila akwamid tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.